Anak Anggota DPRD Diduga Aniaya Transpuan Yang Meninggal Di Kupang Anak Dari Anggota DPRD Kota Kupang Diduga Menganiaya Transpuan Hingga Meninggal Dunia Di Kupang Desi, Transpuan Yang Sebelumnya Ditemukan Babak Belur Di Depan SMAN 7 Kota Kupang Dinyatakan Meninggal Usai Beberapa Jam Dirawat Di RS Loona Kupang Sekelompok Pemuda Di Komplek SMAN 7 Kota Kupang Diduga Menjadi Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Kejadian Itu Sejauh Ini Polisi Sudah Mengamankan Tiga Terduga Pelaku Satu Pelaku Saat Ini Sedang Dalam Pengejaran Pihak Kepolisian Informasi Yang Dihimpun Menyebutkan, Anak Dari Anggota DPRD Kota Kupang Berinisial DK Itu Dibawa Langsung Oleh Keluarga Ke Polisi Pasca Kejadian Dari Tiga Terduga Pelaku Yang Telah Diamankan Polisi, Salah Satunya Merupakan Anak Anggota Dewan DK Pos Kupang Sedang Mengkonfirmasi Informasi Ini Ke Kapolresta Kupang Kota Kombes Polrisihan Krishna Budiaswanto Namun Ia Sedang Melakukan Pertemuan Kasih Humas Polresta Kupang Kota Kupang Yang Dihubungi Meminta Langsung Menghubungi Kapolresta Kupang Kota Kami SDNG Rapat Dan Terkait Dengan KSS Meninggalnya Transpuan Bisa LGSG Dengan BPK Kapolresta Kata Ibda Franky Lapuisali Rabu 27 Desember 2023 Siang Kebilis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati